Sejarah apa kabar? Kiranya sehat dan terus pakai masker Bapak Ibu sedara sekalian Agar tidak tertular Covid Ya Bapak Ibu sedara sekalian bagaimana seseorang disebut ekspert Ahli, ahli di bidangnya Bahkan di Jogja itu ada yang disebut Profesor Pisang Ya sebetulnya itu bukan gelar akademis, bukan sejarah maksudnya Ada seorang Bapak tua yang berpuluh tahun menggeluti tentang pisang Sampai dia paham betul mengenai pisang itu Bagaimana mengembangkannya, bercocok tanam, membasmi hamanya Membuat buahnya jadi lebih enak, lebih besar, lebih manis, lebih cepat dipanen dan lain sebagainya Jadi saking ahlinya dia disebut Profesor Pisang Padahal sekali lagi itu bukan gelar akademis tapi sebutannya Ya sekali lagi bagaimana orang menjadi ahli Ya karena dia kenal betul, mengetahui betul, paham betul Ya pasti sudah bersama lama gitu ya Mengenal dekat Setiap hari ya itu lagi, itu lagi Ya jadi makanya dia ibarat kata ya Kayak pulang dari satu tempat ke satu tempat Merem aja nyampe Ya karena dia sudah hafal betul ya Hapal betul ciri khasnya, karakternya dan seterusnya Seperti saya misalkan perjalanan dari Bintaro ini menuju ke sawangan Mes tempat shola berada Saya hafal, hafal betul karena sudah berpuluh kali mungkin sudah beratus kali ke arah sana Sehingga kalau lewat daerah sini saya harus berada di sisi kiri atau sisi kanan Di daerah sini saya harus melakukan apa dengan naik motor atau naik mobil dan seterusnya Karena sudah hafal Termasuk tempat makannya Ya saya jadi sudah hafal makanan-makanan yang saya lewati yang bisa dijadikan langganan karena enak Dan murah Itulah saya ya Maunya yang murah dan enak Ya sesuara, kenal betul Paham betul Mengerti betul Akan membuat kita tahu persis Hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang kita kenal itu Nah makanya aneh sesuara ketika Dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 Filipus bertanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ya telah melihat Bapak Bagaimana engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Ya seterusnya Ya kalau dikatakan Mengenal Tuhan ya beda Setuju saya Setuju Untuk mengenali siapa Tuhan Tentu berbeda dengan mengenali jalan dari Bintaro Kesawangan Atau tadi Profesor Pisang Tadi yang ahli dalam bidang pisang Karena Tuhan jauh lebih besar Tuhan memang jauh lebih rumit Komplikated Tuhan lebih komplit ya Lebih luas Bahkan Alkitab ini Alkitab ini Ya Dikatakan Dicukupkan Untuk Paling tidak Mengenal Tuhan Ya sebagian saja Karena kalau semua dicatat Semua ditulis Semua disajikan Betapa Besarnya Alkitab kita Karena Tuhan terlampau besar Untuk bisa kita kenali Nah jadi Wajar dong Kalau Filipus bertanya demikian Ya sebetulnya Iya Wajar Sesara ya Nah Untuk itulah Pertanyaan Filipus ini Malah menjadi semacam Tegoran Yang baik Untuk kita renungkan Sebetulnya Seberapa Besar Pengenalan kita Luas Pengenalan kita Seberapa jauh Pengenalan kita Akan Tuhan Ya mungkin Kalau kita pakai istilah Bahasa Merendahkan hati ya Ah saya belum tahu Apa-apa Makin saya Baca Makin saya Kurang tahu Ya 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 betul juga Tapi artinya Sesara Semua orang Sebelum didorong Untuk Semakin mengenal Semakin mengerti Semakin memahami Siapa Tuhan kita Karena ketika Kita semakin Paham Beradaan Tuhan Dalam hidup kita Maka ada Banyak hal Yang tidak kita Duga Di dalam kehidupan Termasuk Salah satunya adalah Ada banyak Perkat Yang sebetulnya Tuhan sediakan Karunia Ya Ada Ada banyak Hal yang luar biasa Yang Tuhan berikan Kepada kita Semakin dekat Semakin mengenal Tuhan Maka sebetulnya Kita akan Semakin pandai Bersyukur Karena memang Pada akhirnya Tuhan itu Baik banget Kepada kita Sara luar biasa Tuhan itu Sangat baik Nah untuk itu Susara Apa yang dialami Oleh Filipus Mari mendorong Kita Untuk terus Tidak ada Waktu untuk berhenti Tidak ada Habisnya Tidak ada Stopnya Untuk makin Dekat Pada Tuhan Jangan sampai Kita betul-betul Maaf-maaf Isilahnya Pelonga-pelongo Tentang Tuhan Gak mengerti Sama sekali Atau terlalu Sedikit Pengertian Pengenalan Kita akan Tuhan Umur makin Tambah Ya Mbok Ya Kita makin Kenal Tuhan Ya paling tidak Cerita Alkitab lah Kita kenal Kita tahu Karena dari tahu Cerita Alkitab Dari sana Kita bisa Satu langkah Untuk mengerti Keberadaan Tuhan Di dalam Yesus Kristus Lebih lengkap lagi Terus Terus Cari Keberadaan Tuhan Dalam hidup Saudara Makin kenal dia Makin saudara Bersuka cita Masih bersama Dengan saya Pendeta Yudi Dalam renungan Emas Esok Masih Ada Solusi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati